Masih ada tanya, saya pikir segini ya, sekalian saya sharing ya, kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh, gitu ya. Saya sering mengamati ini teman-teman, saya ini wartawan ya, teman-teman mungkin kebetulan lebih lama aja dari anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter ya, karena anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi, saya perhatiin kalau dalam Cumpapest banyak izin pak, loh ini anda udah jadi apa ya, itu subordinat dari narasumber, nggak boleh, wartawan subordinat dari narasumber, mohon maaf ini share saja ya, saya bukan mau nguruhi teman-teman karena saya cuma menang tua saja, mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan, mengajukan izin. Anda diberi, oleh undang-undang anda diberi kepentingan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi anda itu egaliter, gitu ya, makanya nggak ada beliau, di dalam tulisan kan nggak ada yang menulis beliau, gitu ya. Karena memang posisinya anda itu egaliter, silahkan, apalagi pasal Bung Rakyat, cuma pakai izin, gitu ya. Silahkan, lanjutkan, jangan pakai izin ya. Pak, saya Vika dari kompas.com, mau tanya Pak, itu Pak, ini kan Bapak juga dilaporkan ya Pak, lalu langkah apa yang akan Bapak melaporkan balik atau bagaimana? Saya akan ambil langkah seribu untuk kabur. Mau you tulis nggak aja Pak, itu nggak masuk akal tuh, jadi pertanyaan pun, jangan standar deh, gitu. Minta izin standar pula, pertanyaannya. Itu aku nyoba kali kedua deh. Jangan galak-galak lah Bang Roki. Nggak, saya nggak galak, saya tegur. Teman-teman pada jadi jiper gara-gara Bang Roki menanggapnya seperti, mohon maaf ya Bang Roki ya, Bang Roki salah satu-sahat menar sumi, agak menyebalkan sih yang ini ya. Gak jujur aja nih Bang Roki. Pertanyaan kalian juga menyebalkan. Gini Bang Roki, ini saya melihatnya kalau Bang Roki serius diproses oleh Holda Metro Jaya dan berakhir di pengadilan, ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik gitu terhadap pemerintahan yang saat ini. Apakah kalau menurut Bang Roki, hal kekhawatiran publik itu jadi kenyataan seandainya ini berlangsung sampai ke pengadilan nanti gitu. Karena kan kami juga pekerjaannya juga termasuk salah satunya sebagai watchdog yang dibilang oleh Bang Herse bolak-balik di sesi bersama Bang Roki gitu. Iya itu yang gini nih, kan kita bisa antisipasi undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan gitu. Aku tambahin satu lagi ya Bang Roki, kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud, Pak Mahfud bilang, kalau seandainya betul yang di bar es krim ditolak karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden. Tapi kata Pak Mahfud, kalau ini terus-menerus menjadi polemik publik, tidak tertutup kemungkinan bisa diproses gitu. Artinya kan ada celah untuk memproses hukum itu, saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa gitu. Sekarang Anda tanya enggak, kegaduhan yang dimaksud 1946 itu setara enggak dengan polemik publik? Tanya dong Pak Mahfud, apa itu yang disebut social origins, asal-usul dari pasal 14-15 undang 46? Tanya pada dia, kalau tidak menimbulkan, polemik itu dasarnya adalah perselisihan. Yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan itu keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polemik publik. Kan itu di intinya tuh, jadi anakronis keterangan Pak Mahfud, bilang Pak Mahfud kok anakronis ya? Itu pentingnya wartawan, scrutinizing apa yang dia ucapkan itu. Masa polemik dia mengegaduhan? Anda setiap hari Anda bikin headline, polemis kok isinya itu. Jadi itu tuh, jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinaan itu, tentang kegaduhan itu. Tuh apa istilahnya tuh, selain kegaduhan itu, keonaran itu. Pada undang-undang tahun 46 itu, intensinya apa pada waktu itu? Nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebuhan publik, maka kena undang-undang 46 tuh. Bisa kan? Oke, fair kan? Menyebalkan nggak jawaban saya? Nah, Santi. Ayo, silahkan nele. Oke, kalau biasa cukup. Iya, iya, silahkan, silahkan. Kalau biikin. Ini menampak ya, pas biikin juga. Ini aduh. Susah amat ya. Apa-apa, tapi kalau menurut saya, apa-apa tidak pernah untuk mengelakur ke sopan? Enggak. Enggak. Enggak.